Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kedua orang tua Nabi Muhammad kafir dan golongan penghuni neraka? Nabi Muhammad s.a.w. merupakan utusan Allah kepada seluruh alam. Rasulullah s.a.w. memiliki nasab yang teramat baik. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay. Ada pun ibundanya bernama Aminah binti Wahab. Secara geris keturunan, antara Abdullah dan Aminah bertemu pada sosok Qusay. Demikianlah kebiasaan bangsa Arab yang merekam dengan baik silsilah keluarga dan suku. Beliau lahir di Mekah pada tahun gajah sekira 570 Masei. Hanya saja sang ayah telah lebih dulu wafat. Ayahanda sang almarhum Abdul Muttalib bergembira dengan kelahiran cucu laki-lakinya itu. Dia pun menamakan cucunya itu Muhammad. Sebuah nama yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh orang-orang Arab. Ketika ditanya orang-orang mengapa cucunya itu tidak dinamakan sesuai nama nenek moyang, Abdul Muttalib menjawab, Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji Muhammad. Bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Saat Nabi Muhammad SAW masih anak-anak Aminah wafat. Menyusul pula beberapa tahun kemudian sang kakek Abdul Muttalib. Jadilah hingga masa dewasanya Muhammad SAW di asuh sang paman Abu Talib. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT Sesudah menikah dengan Khadijah binti Huwailid. Artinya, orang tua Rasulullah SAW tidak sempat menyaksikan langsung Kenabian atau Risalah Islam, Agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hadis tentang kedua orang tua Nabi Muhammad Hadis riwayat An-Nas bin Malik R.A. menceritakan sebagai berikut yang artinya Salah seorang sohabat bertanya Wahai Rasulullah, dimanakah kini ayahmu? Nabi Muhammad SAW menjawab Di neraka, ketika orang itu berpaling untuk pergi Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata Sungguh, ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka Hadis riwayat Muslim Sementara hadis riwayat Abu Hurairah R.A. menyebutkan sebagai berikut yang artinya Nabi Muhammad SAW menziarai makam ibunya Di sana beliau SAW menangis Sehingga para sohabat di sekitarnya turut menangis Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah, aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku Tetapi Allah tidak mengizinkanku Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarai makam ibuku Alhamdulillah dia mengizinkanku Hadis riwayat Muslim Apakah dengan sederet hadis di atas Maka boleh dikatakan bahwa kedua orang tua Nabi SAW Berstatus kafir dan masuk neraka? Ayahanda Rasulullah SAW Abdullah hidup sebelum risalah Islam datang Namun masih ada pendapat dari segolongan kaum muslimin Yang menilai orang tua Rasulullah SAW masuk ke neraka Bagaimana sikap kita? Hadis yang diriwayatkan imam muslim dan bersumber Melalui sabit dari Anas bin Malik RA Menjadi sandaran bagi dugaan itu Bahwa seorang lelaki bertanya Wahai Rasulullah kemanakah ayahku? Beliau menjawab Di neraka Ketika lelaki itu menunduk Beliau memanggilnya seraya berkata Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka Muhammad Hussein Haikal dalam sejarah hidup Muhammad Mengutip Sheikh Mustafa Hamdu Ulayan Al-Hambali menjelaskan Hadis ini mengandung delil asumtif Bisa jadi kata inna abi sesungguhnya ayahku Yang dimaksud adalah paman beliau Abu Talib Masyarakat Arab biasa memanggil atau menyebut paman Dengan kata abu atau ayah Bisa saja jawaban Rasulullah atas lelaki itu Merujuk pada paman beliau Para ulama menyepakati jika orang tua nabi Sallallahu alaihi wassalam Masuk ke dalam golongan ahlul fatrah Atau orang-orang yang hidup pada zaman fatrah Ulama menafsirkan jika fatrah bermakna Suatu zaman diantara nabi Isa alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Pada zaman ini belum ada nabi yang diutus kepada mereka Sheikh Mustafa mengklasifikasikan tiga ahlul fatrah Pertama golongan yang jelas kemusrikannya dan tetap bertahan dalam keyakinannya Contohnya yakni Amr bin Luhayyi yang memperkenalkan dan menyebarkan penyembahan berhala di jazirah Arab Kedua Satu golongan yang diantaranya menyatakan akidah tauhid dan mengikuti nabi Ibrahim Ketiga Golongan yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dan tidak pula bertauhid Menurut Sheikh Mustafa Golongan ini termasuk orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Mayoritas ulama mazhab safi'i, al-asy'ari, dan sejumlah ulama mazhab hambali Berpendapat jika kedua orang tua Rasulullah selamat dari neraka Karena keduanya adalah ahlul fatrah Mereka mendasarkan diri pada dalil Quran Surat al-Isra ayat 15 Yang artinya Yang artinya Akan tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul Dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman Yang artinya Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum Yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan Karena itu mereka lalai Quran Surat Yasin ayat 6 Allah Ta'ala juga berfirman Yang artinya Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Tur Ketika kamu menyeru Musa Tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Tuhanmu Supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Quraish Yang sekali-kali belum datang kepada mereka Memberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat Quran Surat al-Qasas ayat 46 Para ulama termasuk dikatakan Imam Ahmad bin Hambal bersifat tawakuf terhadap masalah ini Dia berhenti memperdebatkannya Dengan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala Imam Ahmad menghentikan perdebatan tentang masalah-masalah Yang serupa dengan kedua orang tua Rasulullah Seperti pendapatnya tentang masalah Khadijah Imam Ahmad bin Hambal bersikap diam Tanpa memberikan keputusan dalam permasalahan lainnya Yang hampir sama dengannya Meskipun terdapat hadis yang sokhih Di antaranya permasalahan yang dimaksud adalah Putra-putri orang musyrik Dan menempatkannya sebagai sumber perdebatan dan konflik Alangkah baiknya jika kita tidak berkomentar Tentang orang tua Rasulullah SAW Mengingat keterbatasan ilmu Al-Hafiz Abu Al-Fadl bin Hajar Al-Asqolani Menyampaikan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan oleh akal Dan didukung beberapa riwayat Mengutip hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dan disohihkan Abdullah bin Mas'ud Ia berkata Seorang pemuda dari kaum Ansur Dimana tiada seorang pun yang paling banyak Bertanya kepada Rasulullah SAW dibandingkannya Ia berkata Wahai Rasulullah Apakah engkau mengetahui bahwa kedua orang tuamu di neraka Beliau menjawab Apa yang kumintakan kepada Tuhanku untuk keduanya Maka dia mengabulkannya Sungguh aku akan berdiri pada hari kiamat di tempat yang terpuji Hadis ini mengindikasikan Jika Rasulullah SAW memohon kebaikan bagi keduanya Ketika beliau menempati tempat yang terpuji Yakni dengan memberi syafaat kepada keduanya Lalu keduanya cenderung untuk taat ketika diuji Sebagaimana ahlul fitrah diuji Tidak diragukan lagi Ketika Nabi SAW menempati Al-Makam Al-Mahmud Atau tempat terpuji Maka dikatakan kepada beliau Mohonlah Niscaya diberi Dan berilah syafaat Maka engkau dapat memberi syafaat Wallahu'a'lam biswab Itulah penjelasan tentang kedua orang tua Nabi Semoga kita semua tidak berperasangka buruk Kepada ahlul bayit Dan selama dari fitnah dajjal Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!